Ikut ya saudara, jajaran Polda Sumatra Barat menyambangi kediaman keluarga remaja penjual gorengan yang ditemukan tewas terkubur di Padang, Pariaman. Polda Sumbar meminta keluarga korban bersabar dan percaya kepada pihak kepolisian bisa menangkap pelaku. Sejumlah bantuan seperti sembako dan uang buka diberikan jajaran Polda Sumatra Barat kepada keluarga remaja putri penjual gorengan di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatra Barat. Kepada orang tua korban, pihak kepolisian berkomitmen akan mengungkap kasus tewasnya remaja putri tersebut dan menangkap pelaku kejahatan. Pihak kepolisian telah menerjunkan tim khusus dari Polda Sumbar dan Polres Padang, Pariaman untuk mengejar dan menangkap pelaku. Keluarga diminta bersabar dan percaya dengan kinerja kepolisian. Sampai hari ini kita sudah mengerahkan baik itu tim khusus maupun dari K9-nya yang beberapa hari yang lalu bisa menemukan beberapa barang bukti. Mudah-mudahan cepat terungkap. Kemarin ada timun sendal dan baju yang diduga milik terduga pelaku. Apakah itu memang milik terduga pelaku? Ya, karena pelaku belum tertangkap, ya sementara kemungkinan itu adalah milik pelaku. Memasuki hari ke-6 pasca ditemukannya remaja penjual gorengan tewas terkubur di Padang, Pariaman, ada pihak keluarga korban yang mengaku mengenal terduga pelaku. Hal ini diketahui keluarga dari beredarnya foto terduga pelaku di media sosial. Meski tidak mengenal baik, tapi keluarga korban mengaku mengetahui terduga pelaku karena sering melintasi kampung korban. Apalagi terduga pelaku dikenal tinggal di kampung yang bersebelahan dengan kampung tempat korban tinggal. Keluarga berharap terduga pelaku segera ditangkap polisi dan diberikan hukuman yang setimpal. Saya nggak kenal sih, tapi tahu wajah iya. Tapi saya nggak kenal. Dan memang orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah? Iya, dia pernah bawa anjing ke sini. Kalau orang sini kan suka berburu. Dia bawa anjing kayak gitu. Biasanya sih kalau di kampung kami benar, bawa anjing itu dari posisi atas atau bahasa daerah kami itu dari mudia ke hilir. Dia nggak, dari hilir ke mudia. Orangnya seperti apa? Kalau yang saya lihat itu orangnya nggak besar-besar amat. Biasa-biasa aja. Kayak normal pertumbuhan orang-orang Indonesia lah. Yang tinggi besar nggak. Sempat dinyatakan hilang pada 6 September 2024, NKS, remaja putri berusia 18 tahun asal Padang, Pariaman, Sumatera Barat ini, ditemukan tewas tak bernyawa. Terkubur di kawasan hutan tak jauh dari rumah keluarganya pada 8 September 2024. Pelaku diduga mengenal korban dan mengetahui aktivitas korban karena korban tidak pernah mengubah jalur saat pulang selepas menjajakan gorengan. Ini jalan setapa ini merupakan jalan yang selalu dilalui oleh korban ketika ia pulang menjual gorengan. TKP ini merupakan TKP awal, tempat di mana korban dicegat oleh terduga pelaku. Ini berjarak lebih kurang 500 meter dari rumah korban. Karena di depan itu ada rumah korban. Di sini terduga pelaku mencegat korban dan lalu dijatuhkan di sini, di TKP pertama ini. Kalau melihat dari kondisi TKP, banyaknya rumputan dan tanaman yang rusak, di sini ada perlawanan dari korban. Karena diketahui bahwa korban juga merupakan atlet belah diri silat. Setelah korban dilumpuhkan di sini, barulah terduga pelaku membawa korban untuk menuju ke TKP ke-2 melalui jalur yang menanjak seperti ini. Medan ini cukup berat. Karena itulah beberapa warga atau masyarakat sekitar menyimpulkan bahwasannya kemungkinan ada lebih dari satu terduga pelaku karena mengingat bedanya yang cukup berat untuk membawa korban, menggendong korban ke atas, ke manuju ke TKP ke-2, tempat di mana pelaku menguburkan korban. Tempat kejadian perkara ketiga adalah tempat ditemukannya korban tewas dikubur oleh terduga pelaku. Di sini korban dikubur oleh terduga pelaku. Dan melihat kondisi lubangnya, ini sepertinya pelaku menggalapkan penggalian tidak mengundangkan sanggul karena terkiranya sangat tidak rapi dan juga dangkal. Jadi kurangnya 45 cm di kedalamannya. Dan untuk saat ini memang, sehingga saat ini pihak polisi masih terus melakukan pengajaran dan mencarian terduga pelaku. Besar harapnya. Selain menerjunkan tim khusus dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman, polisi juga menurunkan unit anjing pelecak K9 untuk mencari pelaku. Petugas menemukan sandal dan baju kaos yang diduga milik pelaku. Ya, untuk kendalanya sendiri memang kita minim saksi. Saksi yang mengarah kepada kejadian dugaan tidak pedana tersebut. Namun tim kami, saat kami sudah membuat tim gabungan, sudah kami bagi juga tugasnya dan kami upaya maksimal dalam penyelidikan. Hampir sepekan, polisi melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku dan berkoordinasi dengan kepolisian dari Polres lain, guna bersiaga bila pelaku mencoba menerikan diri ke wilayah di luar Padang, Pariaman. Tim Liputan, Kompas TV